keturunan orang itu rungkat anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya anda sendiri ya anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti akul yakin, ya kan anda harus siap dong terima risikonya seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh ya dia harus siap sumpah laknat kalau tidak ya tapi tidak ada yang berani terima sumpah laknat itu, saya nawarin silahkan, kalau ada yang menuduh saya tidak memaksakan diri, kalau bagi saya kalau memang saya, keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami dan kita menghargai orang tua kami kalau anda menuduhnya salah dan memastikan akul yakin bagaimana Roma Irama menyatakannya ya mari kita sumpah laknat saya tawarkan kesempatan ini saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hapul yakin kita siap sumpah laknat kalau tidak, mubah ya kita tidak menyangka ya bahwa bahwa ternyata habib agus abubakar itu melakukan tes DNA ya tidak benar-benar dia itu ingin memberikan data yang valid memberikan apa namanya fakta-fakta yang selama ini mereka telan-telan habib ini mereka takut melakukan tes DNA artinya ketika melihat seorang habib mau melakukan tes DNA dengan resiko dan konsekuensi melihat hasilnya seperti apa nah kita lihat orang ini berarti memang sudah mempunyai kejujuran keikhlasan dalam menerima kebenaran termasuk juga habib agus abubakar ini kita nilai dari awal bahwa ini seorang habib yang mempunyai ketulusan ketakwaan memang karena Allah tidak peduli dia mempunyai darah dari mana karena memang siapapun kita semuanya adalah milik Allah Tuhannya Allah dan yang menentukan baik buruk nanti di dunia atau di akhirat itu diri kita sendiri amal-amal kita sendiri nah saya pikir memang itu yang menjadi dasar landasan habib abubakar al-habsi ini hingga mau melakukan tes DNA dan ya kita juga sudah mengapresiasi atas iktikat tersebut ya kita cuman tidak menyangka aja bahwa ada banyak kalimat-kalimat habib abubakar al-habsi ini seakan-akan tidak terima dia seakan tidak siap menerima kebenaran ini tidak siap menerima fakta-faktanya kenapa? karena kita lihat setelah dia mendapati hasilnya lagi ternyata dia mempunyai banyak rentetan-rentetan kalimat yang negatif ya terkait bangroma irama mending saya mati saja kalau memang memang nasab saya salah orang tua salah ini menjadi lucu dan menjadi suatu penilaian bahwa iya kok begini ya nah ketika seseorang menuduh keturunan orang lain rungkat dan kemudian mengatakan bahwa wah ini bohong berarti berarti kan sama dengan menuduh tadi orang lain bohong dalam Al-Quran dalam kondisi seperti itu ya sumpah laknat sebenarnya awalnya saya kenapa teori ini sebenarnya saya bilang dasarnya saya bilang seperti itu bahwa kalau anda mau bicara masalah keturunan ini ini kan sama dengan menuduh kalau anda mengatakan keturunan orang itu rungkat anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang hanya anda sendiri ya anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti hak kul yakin ya kan anda harus siap dong terima risikonya seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh ya dia harus siap sumpah laknat kalau tidak ya tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu saya nawarin sembilan silahkan kalau ada yang menuduh saya tidak memaksakan diri kalau bagi saya kalau memang saya keturunan saya salah lebih baik saya mati aja bagi saya biarkan saya kita bawa keluarga kita satu keluarga kita mati semua mau hitung berapa hari 40 hari satu tahun kita bisa silahkan karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami dan kita menghargai orang tua kami kalau anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin sebagaimana Roma Irama menyatakannya ya mari kita sumpah laknat saya tawarkan kesempatan ini saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang berasa hakul yakin kita siap sumpah laknat kalau tidak mubahala karena ketika anda merasa yakin dalam ilmu itu tidak ada keyakinan mutlak tidak ada kepastian mutlak kebenaran mutlak yang milik Allah nah ketika kita berselisih mari kita selesaikan minta kepada Allah yang menyelesaikan diantara kita itu yang diajarkan oleh orang tua saya dan dalam agama pun itu yang saya pahami ya seperti Bang Roma juga memang podcast sekarang juga rame ini tentang nasab Bang Roma karena dia mengatakan hakul yakin itu kan tingkat keyakinan tertinggi sebelum kamalul yakin dia tidak berani bilang kamalul yakin dia belum sampai ilmunya kepada kamalul yakin jadi komentar terhadap Bang Roma bagaimana ini saya melihat terlalu tergesa-gesa juga masalah yang seperti ini sebaiknya kita jangan masuk terlalu dalam kecuali dengan ilmu yang betul-betul memadai apalagi ini menjadi sumber fitnah ini akan menjadi masalah nanti dan saya melihat juga ini suatu hal yang mengkhawatirkan ke depan karena kasus ini hanya di Indonesia yang muncul seperti ini saya tidak melihat di negara lain karena memang Habib juga kebanyakan di Indonesia ya Indonesia ini termasuk tapi sebenarnya kalau prosentase terbesar itu di Iran oh pastilah karena dekat karena masalahnya disini geografisnya kita ini kelemahan kita punya pencatatan dan kita tidak mau mencatat keturunan dari perempuan sebenarnya keturunan dari perempuan itu tetap adalah zuria tapi memang tidak boleh memakai gelar Syed hanya kan ini harus di clearkan dulu kalau namanya Syed itu harus secara konsisten itu keturunan garis keturunannya dari laki-laki semua jadi dia dia mau warisi DNA-nya dengan jelas sekarang kalau kita lihat misalnya Roma di gelar Syed bahkan wali Allah misalnya kalau wali Allah hanya Allah yang tahu layak riful wali tidak ada yang tahu wali Allah tanda kutip tapi yang jelas yang namanya keturunan itu kalau kita bicara konsisten dengan DNA-nya kalau melihat silsilah yang disebarkan di media itu kan beliau punya silsilah itu perempuan banyak binti-binti-binti jadi DNA-nya tidak konsisten tidak mungkin dalam beberapa hal pernah podcast bahwa dia mau dibalawikan tapi kenyataannya itu kan tidak terbuktikan nah itu kalau ngomongan orang tidak bisa dipegang yang namanya sekarang kita bicara juga misalnya di Ponegoro di Baalawikan kan tanya aja ada tidak silsilahnya kalau tidak ada silsilah resmi ya tidak bisa kita bilang Baalawi karena kan orang nyebarin wah Habib ini mengbaalawikan para pahlawan misalnya kenyataannya kan tidak ada silsilah tidak ada sertifikat dari Rabita bagaimana kemudian menuduh bahwa Baalawi membaalawikan para pahlawan ini tidak ada tidak ada kita aja anak saya aja ketika minta surat kepada Rabita wah itu prosesnya panjang walaupun jelas itu anak saya tetap aja harus melewati proses pembuktian tetap harus ada saksi dan lain-lain supaya bisa keluar karena disitu berat memang hanya memang tadi saya katakan kalau yang namanya zuriyah di Indonesia ini saya kira lebih dari 50% sudah zuriyah nabi juga sama dengan di Iran karena kawin-mawin itu sudah sama jadi setiap orang yang kawin dengan mau itu Syed maupun Sarifah tetap dia adalah cucu nabi baik ada kalau kawin dengan Sarifah misalnya anak anda tetap cucu nabi anda tetap menantu nabi sayangnya memang ada sebagian bahwa Sarifah itu gak boleh nikah dengan dengan selain Syed itu kan tergantung masing-masing saya aja misalnya adik saya ada yang melamar Sarifah berapa orang gak diterima-terima padahal Syed juga melamar Sarifah gak bisa tergantung orangnya baik pemirsa pada Suat TV bahwa Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Hamsi Haplogrup yang sudah resmi keluar hasil tesnya adalah GM201 dan beliau legowo ya legowo legowo